ya oke kita langsung aja ini kita bakal ngebahas tentang amplification 360 apa 360 sih nyebutnya ya gimana ya ngejelasin ya, kayaknya dia bikin plugin 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 akhirnya seri ini tuh buat ngerangkum semua plugins nya itu intinya sih itu ya langsung aja kita masuk, yap ini gua pake, saya pake sonar gak tau, saya seneng aja pake ini oke langsung aja kita masukin kuasa yo oke ini first time ya, first time bakal begini yang tampilan yang bakal kalian temukan ini kurang lebih, yang paling mencolok sih ini ada tuner kemarin gua sempet bingung juga sih ini coba ada tunernya, gua jadi gak usah pake tuner dari yang tempat lain gitu ini ada, oke ini input seperti biasa ini file buat oke wow punya preset ini ada limiter, oke nice oke ini, ini ada beberapa jadi kalo all itu semuanya semua plugins nya kalian langsung bisa campurin kesini oke kita langsung aja ke vermilion yaps ada yang aneh cuman apa gitu ya oke oke oh jadi dia terpisah ya kalo yang dulu oh ya mungkin kalian penasaran yang dulunya kayak apa ya kita cobain kita coba bandingkan yang dulu dan yang sekarang yap, yang dulu dia langsung sepaket kalo yang sekarang ya kalian bisa bisa masukin semuanya sendiri sendiri oke kita masukin si apa namanya eee kabinet masih sama oke i see ini yang menarik nih yang menarik kalo dulu gue sempet sempet kepikiran pas pake serinya kuasa yang sebelum A360 ini ya karena penasaran gimana caranya gue bisa pake pengen pake oke headnya gue pake vermilion cuman kabinetnya gue pake yang lain akhirnya gue masukin dua plugins terus satu gue matiin gue matiin headnya satu gue nyalain kabinetnya dan itu lumayan makan makan apa namanya makan RAM ya makan memory dan ini si A360 ini menjawab kesulitan gue di tempat itu nice oke ini kita bisa pake ini kan kabinet bawaan dari si amplification caliber kalo gak salah yang kayak marshal itu yap kita bisa pake disini bisa menangkap ini menarik nih ini tetep sama ya kita bisa pake dua bisa pake dua eee dua kabinet dan mic nya nih harus kalian pilih dulu baru dia bunyi oke Ini kabinet yang ada di amplification cream Jadi dia Di amplification cream ini Dia tuh ada 4 doang mikrofonnya Mikrofonnya cuma ada 4 Jadi disini juga 4, nah ini beda kan Dia lebih banyak, padahal bagus ya Mas kuasa, kalau misalnya Si mikrofonnya dilepas Jadi bisa semua tuh kayaknya lebih keren loh Saran aja sih, semoga kalian dengar ya Ya, di sebelah Ini dua Di sebelah yang sana doang Ini apa? Ah oke Ini fitur yang saya seneng dari kuasa tuh Dia ada Panningnya Salah, yang atas Ya Kalian bisa denger kan Kalau dua-duanya Ya udah lah Ini emang Ada di fitur yang lain lah Cuman ini nice nih Kita bisa pakai Kita bisa nyampurin Beberapa Jadinya kita bisa nyampurin beberapa Plugins ya Eh, beberapa Kabinet Dalam satu Beberapa Kabinet dari plugins-plugins yang kuasa Kedalam satu tempat Ya kayaknya ini poinnya Poinnya amplification 360 ini Gitu deh Semua Semua plugins kuasa yang kalian punya Itu bisa kalian Masukin disini Iya gak sih? Coba Ah Keluar juga Kalau misalnya demo Version tuh Selalu ada bunyi itu Setiap 40 detik Jadi saya sempat Baru mau ngomong Kok gak bunyi ya? Gue pikir gue dapet Dapet gitu bisa gratisan Ternyata gak Barusan bunyi Maaf Padahal bunyinya Asik juga nih Si Si Yop Nice Oke Lanjut Kita pake apa ya Kita milihnya Ini deh Yes Yes This is my favorite Oh iya Jangan lupa Masukin kabinet ya Karena dia kan bersuara Sangat sialan Oh Ini sekalian Sekalian ngebandingin ya Ngebandingin yang lamanya Gimana Biar kalian juga tau Yap Ini amplification caliber Yang lama Ya kalian bisa liat ya Yang baru Yang lama Dia udah sepaket Cuman Pilihan channelnya Dia ada disini Nah kalo ini Kalo kita mau ganti channel Dia tuh harus Ya Ini channel ABC Eh sorry Ini ganti ampli Ampli ABC Oke Channelnya tetep aja juga Sama kayak yang ini How Ya sebenernya yang saya bilang tadi Jangan lupa buat nyalain kabinetnya dulu Itu lebih membantu Hmm Micnya 57 aja Dan ini yang dipencet mas Much better Kurang lebih begini ya Si Si tampilannya ini apa Oke Dan sekali lagi Kalo misalnya belum beli Ini bakal muncul tulisan kayak Tadah demo Dia bakal bunyi Yang mengganggu sekali Kalo kalian belum mengaktifin License ya Terus Lanjut ke Udah kalo ampli ini doang Ini ada apa Persampling Yes Oke Ya ini pedalnya Ini kayaknya Modal-modal tube screamer gitu ya Terus Okay PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1